Bahwa jika lau ada saudara kerabat di dalam rumah yang terkoreksi punya virus COVID-19, apa yang harus mereka lakukan dan hak-hak mereka yang mereka lakukan? Ada. Jadi itu wajib diberikan kepada masyarakat. Ya, dananya dari mana ya? Dari dana yang tadi itu, di refocusing. Isolasi mandiri ini kan sebenarnya mereka sudah cukup membantu kita, pemerintah. Iya, betul. Bahwa dengan begitu terbatasnya bed di rumah sakit, begitu terbatasnya alat-alat rumah sakit, dan lain-lain, masyarakat punya kesadaran dan punya niat untuk mereka bisa isolasi mandiri. Nah, itu support dari kita, dari pemerintah, yaitu pemerintah vitamin. Dan itu harus, harus dilakukan. Yang beta tahu, om pijat di dalam keluarga tuh, Sonde ada yang dulu, atau ada, yang dulu pernah berpolitik sebelumnya. Iya, toh. Beta orang pertama. Iya, toh, beta. Ih, ini orang niat sekali. Berta, eh, beta pribadi. Wih, dia niat betul. Ini tanggapan keluarga ke mana waktu itu? Baik. Jadi, awal-awal beta maju itu, sebenarnya, ini beta harus jujur ya di sini. Yang setuju itu hanya keluarga dekat. Tapi di situ juga masih ada perbincangan, masih ada diskusi. Rame aja. Karena yang tadi Bang Jot. Bang Jot tahu sendirilah, di ketompong keluarga ini, soalnya ada yang jadi politisi. Iya, iya, iya. Ini sebuah hal baru. Kalau di ketompong keluarga itu, kalau bicara masalah, eh, beta mau buka usaha ini, oh, itu gas. Gas. Justru, malah didukung. Iya, iya. Tapi kalau bilang mau ikut politik, waduh, apa, apa, lu sana pertimbangkan dulu kok, apakah, ya itu, ada pertentangan lah, ada diskusi lah. Tapi betanya sampaikan begini, tolong support beta. Terlebih dengan doa. Itu paham doa. Iya, iya. Ya, itu beta selalu beta dan istri, dan bep orang tua, bep kakak adik, semua, selalu jalan ke keluarga itu sampaikan itu. Ini sebelum ketong melangkah ke masyarakat, ketong sosialisasi ke masyarakat, ketong bereskan dulu di keluarga. Kasih satu suara doa keluarga. Ketong harus satu suara, ketong harus satu pemahaman, baru ketong keluar pi orang. Iya, iya. Jadi prosesnya memang lebih lama di keluarga. Betul, Bang Joe. Lebih lama di keluarga, bagaimana ketong meyakinkan keluarga. Itu beta rasa sebuah, apa namanya, proses dalam beta penghidup, bagaimana ketong bisa melewati satu proses yang cukup hebat. Orang bilang di mana-mana, oh gampang, ketong tinggal cari suara-suara orang lain. Kalau keluarga pasti dengan ketong, itu belum tentu. Belum tentu, ya? Belum tentu, Bang Joe. Karena yang lebih mengenal ketong adalah keluarga. Sudah pasti rasa ragu, rasa, apa namanya, takut, ketong-kecewa, takut-ketong ini. Betul, betul. Ya itu pasti keluarga. Banyak pertimbangan lah ya. Beta ini, kalau sudah punya tujuan, ada punya target, Bang Joe, apapun beta lakukan, untuk beta bisa mencapai, oke lah, nanti kalau di tengah jalan, beta gagal, oke lah. Yang penting beta sudah, sudah benar-benar, mencoba kerja keras, mencoba untuk menjadi yang baik, tapi kalau memang suara sampai, suara masalah. Dibanding beta, beta belum mencoba, tapi beta semundur. Nah itu, beta suara bukan tipikal orang, makanya teman-teman, saudara yang lain bilang, lu ini sebenarnya, menurut ketong, lu terlalu nekat. Nekat, ya? Lu masuk ke ini, dunia terlalu nekat. Dengan situasi politik, waktu itu yang gejolaknya, dinamikanya cukup kencang, lu masuk, di dalam untuk lu ikut, lu terlalu nekat. Cuman beta bilang, ya ketong sebagai manusia ini kan, ketong bertugas hanya, bekerja, ketong berusaha, dan berharap. Nah poin ketiga, berharap ini, berharap ke siapa? Berharap ya ketuhan lah. Ya toh Bang Joe, ya beta, ini bukan motivasi, ya beta ajak lah, teman-teman kaum milenial. Apapun ketong pemprofesi, apapun, saat ini, ketong pemprofesi apapun, ketong kerjakan dengan baik, dengan keras, dengan serius, dengan penuh tanggung jawab, dan tunjukkanlah terbaik, yang terbaik dari, terampung diri. Karena ketong, ketong ada yang pernah tahu, kedepan itu rencana apa, untuk ketong-ketong, ketong ada yang pernah tahu. Betul, betul. Begitu. Dan yang berikut, ketong iri melihat orang lain, ke suksesan, oh itu keliru. Sangat keliru, Bang Joe. Karena, saat ini, kalau ketong hanya melihat orang, terus ketong iri dengan dia, sudah semakin baik, semakin maju. Ketong akan tetap di itu tempat. Seandainya akan pernah berkembang. Begitu. Betul, betul, betul selalu, sampaikan itu lah. Karena, apa sih gunanya, ketong hidup di agenda hidupnya orang lain. Buat apa? Ketong punya agenda hidup sendiri ya. Jangan sampai betul, ketong lihat orang lebih sukses, orang sudah punya pekerjaan, dia pakai pakaian seragam, ketong jadi minder. Lalu ketong minder, untuk apa? Berkat masing-masing, Tuhan suatur kok. Betul, betul. Jadi, apa ya? Beta, Beta mau, kita merubah habitnya, kita. Beta mau, apalagi kita, kita tahu milenialnya, saat ini teknologi sudah begini bagus. Ya, kita pakai ini, kita pakai waktu. Ini kesempatan. Beta juga mau sampaikan, ya untuk, Beta pun orang-orang tua, Beta punya senior-senior, bapak ibu, yang mungkin, saat ini, anak-anaknya, sudah lulus kuliah, tapi belum dapat kerja. Ini bisa lo sampaikan, di reses pun beta sampaikan. Betul, betul, betul. Mungkin anak-anaknya, sampai hari ini, dinilai, belum bisa, jadi kebanggaan orang tua. Kayak yang tadi bilang, belum jadi orang. Ya, itu dia mau sampaikan. Betul, betul. Mungkin, bapak ibu nonton. Ini zaman sudah beda lah. Iya, iya. Beta hanya sampaikan, bahwa, berikan motivasi. Amin. Berikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Yakin dan percaya, bapak ibu nonton. Kalau sudah akan berikan motivasi, pasti akan jadi, orang yang sukses. Percaya beta. Amin. Percaya beta. Betul. Sekarang ini bukan kayak, baik kok itu anak kayak, apa ya, ada yang kuat sih. Orang tua marah, lu ini, kerja apa sih begini. Betul. Dia cuek. Cuek, tapi, dia berusaha juga. Di belakang ini. Dia berusaha. Nah, kalau kena di anak yang, lu marah, dia kayak aduh. Benar, psikologis terganggu. Psikologisnya sangat terganggu. Betul. Jadi ya, beta rasa, itu perlu dirubah lah. Ketong perlu ada, satu, apa ya, pembaruan dalam, cara ketong kehidupan, apa sosial ini. Itu sangat mempengaruhi, psikologis. rejeki dan, apanya, orang itu kan jalan hidup, orang itu kan beda, dari tangan beda-beda, ditentukan. Tuhan suatu. Tuhan suatu. Banyak contoh-contoh, ketong melihat banyak. Banyak sekali. Orang-orang yang dulu, pengusaha-pengusaha kecil, sekarang jadi orang besar. Betul. Ya, itu dia membuktikan. Betul. Jadi, jangan pernah ketong memandang, sebelah mata orang, tidak pernah. Begitupun dalam politik, abang. Begitupun dalam politik. Dalam politik, bagaimana ketong melihat lawan, bagaimana mempelajari lawan, tanpa ketong, menganggap remedia, tanpa ketong melihat kekurangan dia. Karena ketong juga punya kekurangan. Itu trik yang paling utama. Dalam persaingan politik, ya kakak. Jangan. Jadi, jangan ketong. Jangan pakai dia pun kelemahan, untuk jadi senjatanya. Kau tahu untuk menang. Oke. Dan jangan ketong menganggap remedia. Jangan. Karena belum tentu, yang ketong melakukan sekarang, itu sudah baik di mata masyarakat. Belum tentu. Lebih baik. Belum tentu juga, lebih baik dari dia. Belum tentu. Ya. Beta harus omong itu. Beta harus berani. Siap, siap. Ya, beta sih. Seperti saya bilang, Bang Jo. Beta sih mempersiapkan diri. Siap untuk kalah. Kalau masyarakat Sony pilih lagi, ya baik kembali jadi pengusaha. Sony perlu ada yang, yang kakak mempikirkan. Iya, iya. Maksudlah. Beta membuat satu prinsip itu, supaya apa? Beta jangan terlalu down. Yang pertama, Beta Sony terlalu down. Yang kedua, Beta benar-benar bisa menghargai waktu, yang Tuhan kasih, yang masyarakat percayakan, untuk Beta saat ini, dengan jabatan ini. Itu, 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 itu maksud Beta. Dan tujuan Beta seperti itu. Bahwa di depan ini, kegagalan, dan keberhasilan, lagi menunggu. Ya, jadi, ketung jangan terlalu percaya diri. Jangan, jangan ketung, bersenang-senang di atas jabatan ini. Oh, tidak. Ya, gitu. Oke. Prinsip. Sekarang, ya, ketung, coba geser ke, apa ya? Apa? Tupuksinya, Om Ijat sekarang ya. Sekarang, Om Ijat, DPR, masih muda. Iya. Dan, minta maaf, Beta harus omong, baru. Siap. Ya, pasti, to. Benar. Baru pertama kali. Terus, Om Ijat langsung, ditempatkan, di komisian 4. Di mana itu, membawa, apa? Berkoordinasi dengan, bermitra, dinas kesehatan, pendidikan, apa lagi ya. BPD. BPD dan itu, sekarang-sekarang ini, yang sangat-sangat, apa ya, kompleks sekali, masalah yang ada di dalam. Jadi, kalau istilah, istilahnya, apa namanya, di dapur, ketung ini yang, dapur utama, begitu saat ini, kondisi, kondisi sekarang. Dapur kotor, dapur kotor, dapur bersih. Ketung ini yang, meramu ini semua, ini untuk saat ini, bidang sosialnya, pendidikan. Sosial juga di situ, aduh. Yang paling, krusial hari ini kan, kesehatan, dan bencana. Iya. Nah, semua itu ada di ketung. Pokoknya hal-hal yang menyangkut, kesejahteraan masyarakat, ada di ketung. Nah, ini, pasti ada pusing sekarang. Iya. Ya, kalau, kalau ini menurut betul sih, lebih banyak, mulai lebih banyak giatnya. Iya. Lebih padat, lebih tebal lah, ketomponya dia. Karena ya, itulah, apa namanya, semua kebijakan, yang akan diambil oleh pemerintah, harus ketung awasi dengan benar, harus ketung sama-sama, meramu dengan benar. Iya. Rencanakan dengan baik. Apalagi di kondisi, force major seperti sekarang ya. Eh, COVID ini. Ini keadaan, yang luar biasa. Iya. Jadi, perlu tindakan yang juga luar biasa. Iya. Terus, Seroja kemarin. Seroja. apa ya, masyarakat ada apa teriak terus nih sekarang. Iya. Bantuan balon sampai. Benar. Jadi, Seroja kemarin ini, meninggalkan, apa ya, satu luka yang cukup berbekas. Kenapa beta bilang luka? Karena secara psikologis, orang-orang itu, pasti ada traumatik. Iya. Sudah pasti. Ditambah dengan kondisi ekonomi, yang sekarang lagi terjadi. Iya. Orang sehat. Traumatik itu, beredar secara luas. Di saat mereka lagi susah, bencana datang, porak-porandakan rumah mereka, tempat usaha mereka. Nah, itu. Tambah susah lagi. Secara psikologis, sangat tergantung. Nah, dari segi, apa yang, menjadi upaya pemerintah, untuk memberikan, stimulus dan bantuan, kepada masyarakat. Memang, untuk bantuan, apa namanya, tunggu hunian, itu sudah ada. Itu sudah ada. Sementara dikerjakan ya? Sementara sudah distribusi. Sekitar tujuh ratusan kakak, itu sudah didistribusi, lewat bank. Sudah ada. Tapi, untuk, masyarakat-masyarakat yang lain, yang saat kemarin, nama-namanya sudah, didata. Iya, iya, iya. Nah, itu memang sampai hari ini, Ketong juga tanyakan, kepada pemerintah. Kenapa? Belum sampai. Tapi kan, Ketong membuat satu kritik, harus ada solusinya. Iya. Karena ini tugas Ketong bersama. Ini bukan hanya tugas, satu lembaga, tapi tugas Ketong semua. Maka, Ketong juga, sedang melakukan koordinasi, dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, BNPB, Kemensos, dan lain-lain. Karena untuk, memfollow up, bantuan untuk masyarakat ini, sudah, kapan bisa dicairkan? Kapan Ketong bisa dapat? Nah, itu, puji Tuhan, untuk rumah, yang akan direlokasi, sudah sementara dibangun. Nah, itu, Ketong juga lagi, lagi, benar-benar memantau, mengawasi, dan mendorong pemerintah, biar ada percepatan, untuk pendistribusian, bantuan ini. Ya, Ketong, berharap, dalam 1-2 bulan ini, bantuan itu, sudah dapat terdistribusi. Amin. Ya. Karena memang, masyarakat di bawah, sangat butuh. Makanya, untuk penambahan prokes, PPKM, dan operasi, dan lain-lain. PPKM lagi, aduh. Ini, jadi, Ketong harus ada, keseimbangan. Ketong selalu sampaikan, di pemerintah. Harus ada keseimbangan, antara kehidupan ekonomi, dan kesehatannya. Jangan sampai, Ketong, prioritaskan salah satu, yang satunya, Anjlok. Ini, dua-dua ini, saling mempengaruhi. Kalau orang sehat, tapi, perutnya kosong, karena ekonominya lemah, sakit. Sakit juga. Pada akhirnya, sakit juga. Benar. Tapi, kalau ekonominya sejahtera, Ketong, seorangnya jaga kesehatannya, pasti sakit juga. Sakit juga. Kayak ini, dua hal yang harus, jadi pertimbangnya. Ketong, bagaimana ini berjalan, secara seimbang. Ya, ya. Kasian. Karena, Ketong, dengan pemerintah ini, Ketong lihat bahwa, banyak anggaran yang dipangkas untuk COVID. Banyak anggaran yang dipangkas untuk rumah sakit. Kasian. Ini dampaknya, untuk pembangunan kota Kupang juga. Untuk ekonomi masyarakat kota. Beto, terlepas dari, dari kepentingan-kepentingan politik, Beto, yang mau menilai, ini benar, ini salah. Karena Beto rasa ini, tanggung jawab ketong bersama ya, Bang Jum. Tapi, Beto, Beto juga berharap, masyarakat sabar, untuk menghadapi kondisi ini. Semua, semua lagi, hadapi hal yang sama. Betul. Semoga, ini cepat berlalu, Beto, ya, Beto, 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 Kembali beraktifitas seperti biasa lah, susah juga kalau ketong begini. betulah Bang Jum. Dana dari pemerintah, untuk penanggulangan COVID ini, tidak kecil. Iya, Bang Jum. Benar. Dan sebenarnya, beto mau tanya, supaya, kotong semua tanya, ini zaman ke terbukaan, ini dana-dana ini, kemana saja. Iya. Itu sebenarnya, itu dana itu diperuntukkan untuk apa, saya sih? Iya. Jadi, Bang Jum sebenarnya, peruntukan, refocusing, anggaran itu, kepada dua aspek. Iya. Yaitu, social safety net, dan, untuk kesehatan. Oke. Khusus untuk berkuat, ekonominya, dan juga kesehatannya. Memang, mungkin, Beto harus sampaikan, kepada, KKAD masyarakat semua, bahwa, bagaimana, sekarang, tahap-tahap, yang telah dilakukan, oleh pemerintah, untuk menurunkan, menekan, angka, positif, di, Kota Kupang, penyebaran COVID ini. Penyebaran, nah, memang, benar, bahwa, sosialisasi, tentang penggunaan masker, dan lain-lain, itu, sangat penting. Dan, itu, yang sedang dilakukan saat ini. Tapi, lebih jauh daripada itu, Beto sering sampaikan, di, ruang sidang, kepada pemerintah, dan, dalam, kesempatan, apa namanya, kesempatan-kesempatan, yang, bisa Beto pakai, yaitu, saat ini, masyarakat, sudah cukup banyak, yang, tahu, bahwa, pentingnya penggunaan masker, dan lain-lain. Ya, memang perlu adanya kita, tegas terhadap, masyarakat yang tidak pakai masker, dan lain-lain. Dan, pembubaran-pembubaran, pada, apa, masa yang berkumpul, dan lain-lain. Tapi, yang, jauh lebih penting, yaitu, bagaimana kita, mensosialisasikan, tentang, 3T itu. 3T ya? Ya, jadi, bagaimana, masyarakat itu, kita harus edukasi, bahwa, jika lau, ada, saudara, kerabat, di dalam rumah, yang, terkoreksi, punya, COVID-19, setelah, di, cek, melalui tes, dan lain-lain, apa yang, yang harus mereka lakukan, dan, hak-hak mereka, yang mereka, ada, ada, Bang Jawa, jadi, ini menarik, hak-hak, ternyata ketonji punya hak, iya, harus, jadi, itu, wajib, wajib, diberikan kepada masyarakat, dananya dari mana ya, dari, dana yang tadi itu, direfocusing, jadi, implementasi anggaranya, kepada, bagaimana, kepada masyarakat, yang isolasi mandiri, kita adakan pendampingan, dari tingkat puskesmas, dan kelurahan, juga, pemberian vitamin-vitamin, kepada masyarakat, yang isolasi mandiri, contohnya, itu ada, ada, oh iya, oh itu, Bang Jawa belum tahu, belum tahu, soalnya kemarin itu, kebetulan keton, betul penyintas juga, oh siap, siap, satu rumah itu, keton penyintas, dan, soalnya tahu, sebenarnya ini, nah justru itu Bang Jawa, jadi, betul rasa, perlu penebalan, dalam sosialisasi ini, karena masyarakat, yang buat, resah itu adalah, di saat mereka, isolasi mandiri, isolasi mandiri ini kan, sebenarnya, mereka sudah cukup membantu kita, pemerintah, bahwa, dengan, begitu terbatasnya, bed di rumah sakit, begitu terbatasnya, alat-alat rumah sakit, dan lain-lain, masyarakat punya kesadaran, dan punya niat, untuk mereka, bisa isolasi mandiri, nah itu support dari kita, dari pemerintah, yaitu, pemberian vitamin, dan itu harus, harus dilakukan, itu harus disampaikan, begitu, vitamin sangat mahal, iya, benar, kan kesian, masyarakat, kalau di saat mereka, isolasi mandiri, jangan bicara vitamin, makan minum saja susah, ya betul, ya kan, kalau misalnya, satu rumah kena, lalu mereka semua, isolasi mandiri, makan minumnya, bagaimana, nah, vitamin, perhatian, harus kita, apa namanya, berikan, di daerah masing-masing, jadi begini Bang Jok, prosedurnya adalah, di saat kita, tes, swab tes, atau antigen, lalu kita, ter, apa namanya, terkonfirmasi positif, contohnya, itu, harus ada yang pertama, pengawasan, dan, pemberitahuan, kepada pihak kelurahan, untuk mereka, bisa mengawasi, dan memberitahukan, kepada puskesmas, yang kedua, puskesmas, menidaklanjuti, dengan cara, tracing itu tadi, tracing itu tadi, terus mereka mengawasi, mereka selalu mengontrol, sudah, sudah, kondisinya, seperti apa, yang ketiga, pemberian, vitamin, untuk, menunjang, kekebalan tubuh, kesehatan, dan lain-lain, itu banyak, vitaminnya, nah, yang ketiga, yang berikutnya, penyemprotan, disinfektan, di, ke tempur rumah, di rumah-rumah, begitu, itu ada, makanya, sosialisasi seperti ini, yang, belum gencar, kita lakukan, maka yang terjadi, adalah, di saat, mungkin hanya, satu orang saja, yang ter, infeksi virus, ini, di dalam rumah itu, karena isolasi mandiri, dengan, keadaan, tubuh fisik yang, lemah, mungkin, keluarga-keluarga lain, akhirnya terkena, begitu, jadi, sebenarnya kan, kita, yang kita butuh adalah, kita menekan, cukup, misalnya, kalau satu orang terkena, cukup dia saja, yang lain, kita lindungi, begitu, itu hak asasi, dan itu harus negara berikan, pemerintah, itu wajib, begitu, ya, bersyukurlah, supaya, semoga banyak yang nonton, dan ini, informasi yang, sangat penting, menurut saya, karena vitamin, sangat mahal, kotong harus di rumah saja, yang, kotong di rumah, bisa menghasilkan, apa-apa, untuk minum, ini sangat membantu, ya, sebenarnya kan, ini, uang, uangnya masyarakat juga, jadi, bagaimana, apa yang masyarakat, berikan kepada negara, kita kembalikan, melalui program, dan kebijakan, itu wajib, wajib, masyarakat terima itu, soal, yang lagi rame sekarang, vaksin, vaksin, mungkin ada info, yang mungkin, bisa disampaikan, iya, iya, untuk vaksin, tadi siang, saya dengan, kadis kesehatan, baru komunikasi, by phone, dan, beliau, sedang mempersiapkan, vaksin, tahap berikutnya, untuk, bisa dilakukan, dan dilaksanakan, sampai pada tingkat, paling bawah, jadi, kita lagi merencanakan, sistem vaksinasi, jemput bola, karena, kalau kita, berharap, masyarakat, yang harus datang, ke rumah sakit, itu kan susah juga, mobilitas, masyarakat itu kan, kita harus lihat, dengan kondisi saat ini kan, Bang Jo, jadi, strategi yang kita ambil, adalah, jemput bola, kita datangi, dan itu sudah dilakukan, saat ini sudah mulai, gencar dilakukan, kita datangi, sorry, rumah ibadahnya, tempat ibadahnya, kita datangi, kelurahannya, apa namanya, puskesmasnya, jadi, semakin mendekatkan, masyarakat, dengan, proses layanan vaksinasi ini, yaitu, kita harapkan, apa namanya, semakin banyak, masyarakat yang, sudah tervaksin, maka, kita, lebih cepat, untuk, melakukan, normalisasi, keadaan, begitu, memang vaksin, vaksin ini, tidak, 100% menjamin, bahwa kita aman, vaksin juga ada, sempat, pro dan kontra juga, seperti sekarang, ya ini Bang Jo, ini kan, kasus ini kan, kasus baru, dan seluruh semesta, juga baru pernah ketemu, seperti ini, jadi semuanya, kita belajar dengan, proses, jadi ada hal-hal, yang kurang, itu pasti, karena ini adalah sebuah, kasus yang baru, penelitiannya juga, ya, sementara berjalan, begitu, jadi, saya juga, berkomunikasi juga, dengan, Pak Kapolresta, Pak, Dandim, ya, beliau-beliau juga, dengan, apa namanya, agenda-agenda, yang ada di Polri, dan TNI, ada pelaksanaan, vaksin, untuk masyarakat, jadi ini memang, harus kerjasama, semua pihak, yang saya lihat, saat ini adalah, dukungan, dari stakeholder-nya, itu cukup, kuat, ya saya bersyukur juga, ya bagaimana, kita pemerintah, bisa mengatur, dengan baik, bisa memanage, dengan baik, karena seperti yang, kita bilang tadi, bahwa, vaksin ini, kalau, bisa lebih cepat, maka kita akan, normalisasi kembali, kegiatan-kegiatan, ekonomi, dan kegiatan lain, di masyarakat, semoga cepat lah, semoga cepat, Bang Joe, Beto juga harapkan, semoga cepat, kasiannya, anak-anak, anak-anak, yang sekolah, mereka tidak, bisa menikmati, itu, proses pembelajaran, di sekolah, bermain di sekolah, kasian juga lah, jadi, semua sektor, kenal, betul, semua sektor, kenal, saat ini, jadi bagaimana, kita bisa menekan, itu, ya perlu adanya, disiplin, dari masyarakat juga lah, kita kerjasama lah, dalam hal ini, ini untuk kepentingan kita bersama, untuk keberlangsungan, kita semua, kehidupan kita semua, itu perlu, saya, saya, juga, ini, Bang Joe, kalau misalnya, turun-turun ke Dapil, sering sampaikan hal itu, sering, sering sekali, sampaikan hal itu, jadi, mungkin juga ke depan, kita, di tim, kita, lagi rencanakan, bagaimana, kita bisa, memberikan, bantuan, sembako, atau makanan, kepada masyarakat, yang, isolasi mandiri, ya, mungkin tidak setiap hari, tetapi, apa yang ada, yang bisa, ketung bantu, ya ketung bantu, ya, ketung juga buka, buat, bahwa saudara, yang punya berkat lebih, mau berikan, beras, mungkin, satu kilo, telur, berapa butir, silakan, nanti ketung akan laporkan, bahwa, barang ini sudah, sampai di tangan, orang yang tepat, begitu, bang Joe, luar biasa sekali, siap, semoga itu, rencana, cepat, di, apalah, dilaksanakan, supaya, membantu, kota pemba sodara, dong, yang terdampak, sekarang ketung lagi, lakukan pendataan, rumah, orang-orang, yang, isolasi mandiri, di mana-mana, ya, memang, untuk saat ini kan, ketung punya kemampuan, belum bisa menjangkau, seluruh kota, Kupang Bang Joe, jadi, ketung masih di, kecamatan kota raja, 8 kelurahan itu, ketung masih lakukan pendataan, ya, semoga lah, ketung sih berharap, semakin hari, kasusnya semakin turun lah, jangan, aduh, kasihan lah ketung, lihat, ini kota, seperti ini, terlebih, perekonomiannya, ya, perekonomian sangat terganggu, 8-8 kerja, betul, akan berkurang, betul, ketung, ketung berpikir, eh, begini Bang Joe, di, saat ketung lihat, analisa kebutuhan masyarakat, saat ini, eh, ada terbelah, ada juga, masyarakat, yang, sudah, sampai pada tahap, menganggap COVID itu, konspirasi, dan lain-lain, itu ada, infak tadi lapang, jadi, bagaimana ketung, harus, bisa menyeimbangkan, memang, adanya ideologi-ideologi itu, karena mungkin, melihat dari satu dan lain hal, yang janggal, tetapi, pada umumnya, Beto mau sampaikan, bahwa, COVID itu ada, COVID itu ada, oke, jadi, sebaiknya, ketung jangan berpikir, terlalu jauh, kalau misalnya pun, ketung punya pemikiran, seperti itu, ya, ketung, tetap harus menjaga diri, tetap harus menjaga keluarga, begitu, ketung, sepertinya ada yang melarang lah, karena itu hak, masing-masing orang, betul, tetapi, jangan sampai, dengan ketung punya pemikiran, seperti itu, lalu ketung cuek, dengan keadaan, ketung saja pakai masker, janganlah, sekalipun dia, dia itu, konspirasi, tapi, penyakitnya ada, kalau ketung mau bilang, ada orang yang ambil kepentingan, di dalam situasi COVID, ini benar, pasti, sudah banyak, mafia-mafia anggaran, pasti ada, tapi kan, apakah ketung mau generalisir itu semua, kan sonde juga, begitu, itu cuma oktum-oktumnya, ya, yang namanya, ada orang yang, suka aji mumpung, kan biasa, biasa begitu lah, itu sudah, orang ada susah, juga, ya, itu terjadi lah, di mana-mana, bukan hanya di, kota kupang, atau di Indonesia, di mana-mana, seperti itu, Beto rasa, seperti itu, Beto sering lah, baca-baca, lihat-lihat, semoga dong cepat, bertobat, aduh, itulah Bang Jo, terus, mungkin juga Beto, mau sampaikan, Bang Jo, buat teman-teman, yang menonton video ini, sebagai anggota DPR, Beto juga, buka ruang diskusi online, Beto juga, buat ruang aspirasi online, yang, teman-teman, bisa sampaikan, melalui, DM, atau messenger, ke Beto, Instagram, Richard Oja, nama Instagramnya, Richard Oja, nanti, kita taruh di, di deskripsi, Facebook, juga, Richard Oja, jadi, ada masukan, ada, info, ataukah, mungkin teman-teman, melihat ini, ada janggal di, kelurahan, teman-teman, atau di RT, teman-teman, ada masalah apa, teman-teman, boleh sampaikan ke Beto, nanti, memang, sonde semua, Beto bisa balas, satu persatu, tetapi, ya, pasti, Beto baca kok, Beto baca, om baca semua ya, ya, Beto baca, dan, sudah, sudah beberapa kali Bang, Jog, Beto sampaikan di ruang sidang, oh, dari DMDM, dari DMDM itu, contoh, contoh paling konkret, adalah, ya, mungkin ini, agak sedikit, apa ya, Beto bilang ya, kontroversial, oke, masalah, masalah, masalah kemarin, waktu, beberapa waktu lalu, tentang surat edaran, yang, mana, itu, saat gasnya, turun, dan, operasi, di, lapangan, lalu, rumah-rumah makan, di pinggir jalan, itu, Beto dapat info itu, justru dari, media online, oh, iya, Beto dapat, eh, apa namanya, DM, dan messenger, orang yang berbeda, eh, dong bilang, Pak, ini ketumpunya, ditutup, ada orang-orang punya, ditutup, tapi, ada yang ditutup nih, kenapa timbang pilih, itu yang buat Beto, jadinya oke, Beto cek juga, akhirnya Beto cek di lapangan, Beto kalau terima aduan, apa-apa, langsung, Beto selalu uji petik, karena bisa saja, eh, orang yang tidak suka, oke, apa, kan, ketong, ketong tahu, tapi, ketong kalau turun uji petik, dan ketong membandingkan dengan data yang ada, dan ternyata Beto lihat, benar, Beto juga, akhirnya, terdorong juga, toh Bang Jo, anak muda nih, panas juga, sempat, ya, sempat, sempat panas juga, sempat emosi juga, karena, ya itu tadi, Beto, Beto rasa begini Bang Jo, yang Beto suarakan adalah, suara orang-orang yang, mereka, tidak bisa bersuara, dan, didengarkan oleh semua, semua pejabat-pejabat, mereka sudah percayakan, ketong di dalam, untuk ketong bisa suarakan apa, yang dong inginkan, yang dong mau, yang dong butuhkan, itu gunanya ketong, Beto selalu berpikir, dari awal, Beto masuk, bahwa ketong di meja kerja itu ada mic, setiap meja kerjanya ketong itu ada mic, berarti, tugas utamanya ketong adalah, menyampaikan, mengusulkan, memberikan, masukan, kepada pemerintah, tentang, kerasaan-kerasaan, yang ada di masyarakat, begitu, Beto baru dua tahun, tapi, sebanyak isu-isu juga, yang kena juga, Om Ju, kena hantam juga, aduh, banyak, seperti masalah, tandun, oh betul, itu betul, kalau Om ada tandun di rumah, saya rasa, berpikir, bercek, berpikir, berpikir cek, kalau ada, langsung bercek, jadi Beto pernah sampaikan, Bang Jok, di ruang sidang, Beto bilang, kalau tandun itu, Beto pakai untuk Beto pribadi, Beto siap, dengan konsekuensi hukum, Beto sampaikan di umum, di sidang, jadi, supaya clear, ketong, Beto, sebenarnya biasa, membalas sebuah fitnah, dengan fitnah kembali, tidak, Beto, Beto tahu, bahwa Beto ini, anggota DPR, Beto perlu terima kritikan, perlu terima masukan, tetapi, kritikan yang, punya solusi, dan, jangan sampai geser ke fitnahan, itu, Beto mau, nah, kalau dibilang, Beto minta itu, untuk Bepom pribadi, wah, otomatis, keteng marah kan, Bang Jok, Beto banyak orang, yang tanya, eh, benar kok, ini berita, ini berita ini, Beto, sonde, buat, satu pergolakan besar, tapi Beto, sampaikan, nah, ketong punya ranah, kan di ruang sidang, iya, 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 maka ketong panggil, pihak-pihak yang, berwajib, apa namanya, terkait, ketong tanyakan, dan akhirnya terbuka, dan clear, bahwa, kepala, institusi itu sendiri, menyampaikan, bahwa, ini, beliau-beliau, mengusulkan, lewat hasil reses, dan lain-lain, untuk, kita membantu masyarakat, jadi, beliau-beliau ini, yang mengusulkan, bukan, minta untuk pribadinya, kita, begitu, beliau yang ngomong langsung, bukan kami, bukan kita yang, ngomong, jadi boleh yang langsung ngomong, ya, biar terbuka kan, biar publik tahu, jadi, betul juga, kadang merasa, aduh, memang, sonde bisa, ketong larang juga, orang berpendapat, tapi, berikan kritik, silahkan, ketong buka diri besar, untuk, dikritik, kritik, harus dari, apalah, informasi yang benar lah, yang valid, benar, jangan sampai bergeser ke fitnah, ke, pribadi, aduh, terganggu juga lah, betul, sama, ketong dengan pemerintah juga seperti itu, ketong kritik, betul dengan Pak Wali ini, sering sekali ketong, berkontak, berWA, bertelepon, padahal, kalau di ruang sidang, ketong kritik, jadi, ketong menyampaikan, itu, kritik itu, bukan berarti, ketong membenci pemerintah, tidak, kita menyampaikan, ini loh, yang masyarakat butuh, coba menjadi bahan pertimbangannya, pemerintah, yang ujung-ujungnya, pasti yang akan, menjalankan itu, adalah eksekutif, bukan ketong, legislatif, kita hanya menyampaikan, dan, Pak Wali, dan, jajaran, pak, seluruh kepala di, kepala OPD, sering ketong, komunikasi, jadi, halnya, halnya kemitraannya, seperti itu, tetapi, poinnya, adalah, ketong, saling menghargai, satu sama lain, kritik, dengan solusi, bukan kritik, untuk memfitnah, begitu, apalagi, hal-hal pribadi, keluarga di bawah-bawah, jadi, yang tadinya, mau fokus, untuk masyarakat, akhirnya, fokus, bakalai, antara ini, karena begini, Bang Jo, kalau, pemerintah, dan DPR ini, tidak ada, ketemu, titik, memang, dalam ruang politik, tidak mungkin, dua institusi ini, punya, selalu, punya nada yang sama, pasti ada yang beda, pasti, namanya ruang politik, tetapi, dari seluruh point of view, yang ketung ambil, seluruh sudut pandangnya, seluruh prinsipnya, seluruh, pegagasan, politik, dan lain-lainnya, ketung harus satukan, kembali, di jalur, yang sama, begitu, jadi, ketung harus satukan, kembali, kepada tujuan yang sama, karena, kalau ketung, dua institusi ini, ribut, dan, seni elektrik ketemu, yang korban, hanya satu, masyarakat, begitu, ini, kembali masih, serojak, kemarin, kita lihat, om, juga aktif, turun, dan, apa, mendistribusikan, bantuan, dari, apa kemarin, TIDAR, TIDAR NTT, TIDAR NTT, organisasi, sayapnya, Gerindra, Gerindra, ya, Tom, bisa cerita, jadi, TIDAR, TIDAR itu, Tunas Indonesia Raya, oke, itu, organisasi, sayapnya, Gerindra, ke pengurusannya, juga, dari pusat, sampai, ke daerah, ada, TIDAR, kebetulan, TIDAR dipercayakan, sebagai, ketua, pengurus daerah, ketua, provinsinya, untuk, TIDAR di, NTT, TIDAR, oke, nah, itu, kemarin, TIDAR diperintahkan, oleh, ketua umum, bahwa, di saat, serojak kemarin, TIDAR, anak-anak muda, harus turun, kebetulan, TIDAR ini, kan, ke pengurusannya, ketua pake, kain seumur juga, Bang Jawa, jadi, 17 tahun, sampai, 33, jadi, ada yang, sudah, lebih, daripada, umur batas itu, itu, nanti, jadi, penasehat lah, jadi, ketua benar-benar, di usia produktif, dari, ketua, dan, pengurus-pengurus pusat TIDAR, dan, jajarannya, waktu kemarin, Pak Seroja, meminta, untuk, cat, turunkan, anak-anak TIDAR, bantu masyarakat, begitu, ditambah kolaborasi, ketong, bekerjasama dengan, DPD, Gerindra, dan, DPC Gerindra, jadi, puji Tuhan, Pak Eston, dan jajaran, juga Pak Tian, Funai, dan jajaran, mensupport ketong, lewat partai Gerindra, dan, TIDAR, puji Tuhan, ketong bisa, ya, paling tidak, ketong turun lapangan, dan melihat, bisa membantu, sebisanya ketong, begitu, jadi, di kesempatan ini, Beta juga mengajak, teman-teman, marilah, kalau yang mau belajar, ketong sama-sama belajar, yang untuk, mau mendalami, bidang politik, juga bisa, di dalam sini, juga ada pelayanan, sosialnya, pelayanan kesehatannya, kemarin juga ketong, buat pelayanan kesehatan, gratis, bekerjasama dengan, klinik nikah sehat, Dr. Kiki, dan teman-teman, ya, banyaklah kegiatan, nanti kalau sudah selesai, COVID, ketong akan, rencanakan, untuk buat, kegiatan olahraga, futsal, bahkan sampai, apa namanya, akan buat, touring, game online, itu sudah masuk dalam, skema perencanaan, tidak NTT, eh, om, Pak Es, tonton tadi itu, itu jadi teringat, karena, lihat tempat orang tua, saat itu, kemana, beliau pengkauan, beliau, puji ton, baik, sehat, karena beliau, setiap, hari apa, itu, betul lupa, setiap, ada jadwal, dalam satu minggu, itu ada agenda, jalan pagi, masih kuat, masih kuat, sampai, beberapa hari kemarin, kita masih bertemu, dengan beliau, beliau juga, kasih motivasi, kasih dorongan, beliau itu, sangat pakai, dengan anak-anak muda, itu perlu ketong tahu, ya, beliau sangat, men-support, anak-anak muda, ya, mudah-mudahan, nanti, beta, coba, ajak beliau, pesiar auto, doang, banyak, banyak ilmu, yang bisa ketong dapat, itu sudah, terlepas dari beliau, beta punya ketua partai, tapi, beta, sangat banyak belajar, dari beliau, ya, untuk ketong milenial, beliau, memang, sudah cukup senior, cukup umur, tapi, semangatnya masih, semangat milenial, ketong akan merasa, duduk dengan orang, yang sama dengan ketong, benar, benar abang, ini, beta sering, semoga bab tua nonton, dan mau, berbagi, pengalaman, masih auto, siap, bapak izin, terakhir ya, siap, omicat ya, siap, ada, ada pesan, omicat mau sampaikan, buat, kotompong, anak-anak muda, di, NTT, khususnya, di kota Kupang, maksudnya, sebenarnya, sederhana, Bang Joe, beta juga, tahu bahwa beta, belum terlalu, berpengalaman, tapi, beta hanya mau berbagi, sharing, dengan teman-teman, kaum milenial, yang pasti, semangat, gerakan milenial, itu, kita harus bawa terus, yang kedua, kerja keras, di, profesi yang saat ini, ketong lagi jalankan, itu, harus kerja, keras, serius, fokus, dan, kemudian, tunjukkan, yang terbaik, do your best, jadi, apapun yang, ketong punya, tunjukkan, bahwa, inilah ketong, karena, ketong sendiri tahu, rencana Tuhan, ke depan seperti apa, jalan hidup ke depan, seperti apa, yang berikut, jangan, ketong, ya, biasakan, apa namanya, sifat, iri, dengan orang lain, hilangkan itu, semua, hilangkan itu, hilangkan itu, karena itu, sebenarnya ada gunanya, untuk ketong, yang berikut, mulailah, ciptakan, pergaulan yang positif, pergaulan yang, apa namanya, bisa mempengaruhi ketong, untuk, menjadi yang lebih baik, arah yang lebih baik, hindarilah pergaulan-pergaulan, yang kalau bahasa trendnya, kan, pergaulan yang foksik, hindarilah, karena, ketong, semakin hari, semakin, bertambah ketong umur, waktunya, semakin sempit, betul, jadi, pergunakan sebaik-baik, jadi, teman-teman, yang saat ini, berprofesi sebagai, tukang pangkas rambut, ojek online, penjual ikan, sampai pada profesi, yang lain, saat ini, kalau ketong menjadi, yang terbaik, untuk pekerjaan itu, pasti ke depan, ketong akan, semakin sukses, percaya itu, amin, jadi, jangan ketong, melihat orang lain, lebih sukses, lalu betong, putusnya sejam, karena, ketong pun jalan hidup, masing-masing, berbeda, berbeda, kesuksesan juga, beda-beda, iya, kesuksesan, itu berbeda-beda, seandainya harus jadi, anggota dewan, untuk sukses, pengusaha sukses, pengusaha sukses, pengusaha sukses, terima kasih banyak, ya, om Inja, sama-sama, ketong supa siar otong, panjang lebar, diajak di channel, yang menurut beta, menurut beta, ini channel, yang cukup, edukatif, menurut beta, ya, masing-masing orang, punya persen, beda-beda, tapi, kalau terlepas, dari, beta hari ini, diajak oleh om Jo, beta, menurut beta, ini channel, sangat edukatif, yang paling utama, itu kan sebenarnya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya, iya, betul, bagaimana, bukan, bagaimana narasumber, om Jo hadirkan, banyak, tapi bagaimana, narasumber itu, bisa memberikan support, motivasi yang baik, dan beta lihat, untuk hari ini, channel pasir otong, sudah mencapai, hal itu, mencapai kualitasnya, terima kasih banyak, ya, yang beta korek, ini dari, ya, terima kasih lah, untuk narasumber, yang sudah mau, berbagi, apa, pengalaman hidup, benar, karena sonde, sonde apa ya, sonde semua orang, mau bagi, pengalaman hidup, untuk orang lain, iya, betul, jadi terima kasih, om Michat, dan semua, Bepung Narasumber, yang selalu, semoga, lebih banyak lagi, yang mau, berbagi, di Pasir Oto, siap, 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 nanti, 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 Pak Syar Oto, oke, oke, ya, Pak Syar Oto, nah, sekian, Pak Syar Oto, ini hari, ambil, yang positifnya, dari, Pak Syar Oto, ngobrol, ini hari, yang, kurang baik, menurut, Bapak Mama, Kakak Adi, Pak Saudara, tinggalkan, saya, ya, kita juga mau, sampaikan, sehat selalu, Bapak Mama, Kakak Adi, jaga, kesehatan, pribadi, keluarga, dan, lingkungan, karena, kondisi sekarang, lagi kurang bersahabat, betul sekali, salam sehat, stay safe, stay safe, ok, Bapak Saudara semua, sampai jumpa, di next video, siap, bye, bye, selamat menikmati, bye, 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 Terima kasih.